Halo semuanya Kembali lagi dengan Ilham NS Motovlog Akhirnya setelah sekian lama Saya bisa bikin video lagi Untuk kali ini Ya soalnya Minggu-minggu ini banyak banget Tugas kuliah brok jadi sibuk banget Belum sempet bikin video Oke guys jadi langsung saja Di kesempatan kali ini saya mau ngomongin Soal ini guys Jadi ini saya mau ngomongin soal karbon Jadi kebetulan Di motor saya ini pakai karbon Tapi ini karbonnya bukan karbon kevlar ya ini Tapi hanya karbon printing Jadi karbon itu Semacam lapisan yang mana Menambahin dalam estetika brok Jadi dia motifnya kayak serat-serat gitu Atau anyaman seperti itu Nah untuk karbon itu Itu ada tiga macam brok Jadi ada yang pertama ya Itu ada yang karbon kevlar Lalu ada karbon printing Dan yang terakhir ya itu ada karbon stiker Jadi untuk karbon sendiri itu ada tiga macam brok yang saya tahu Jadi seperti itu Jadi untuk kualitas yang bagus itu yang mana Jadi yang bagus itu brok itu yang karbon kevlar Soalnya dia harganya juga cukup mahal Dan bahannya dia bukan stiker ataupun dekal Tapi itu bahannya serat karbon fiber Jadi itu brok Harganya memang mahal brok Untuk harga serat karbonnya itu Itu 1 meter kali 1,5 meter Itu kalau nggak salah sih ya Itu 850 ribu 850 ribu Itu pun belum termasuk Resinya brok Jadi seperti itu Maka dari itu dia harganya mahal Lalu untuk membuatannya karbon kevlar itu sistemnya Ini kayak nyetak pada fiberglass brok Jadi semacam itu Nah sedangkan untuk karbon seperti yang saya pakai ini Ini kan karbon printing brok Jadi dia untuk proses penempelannya pada media ini Dia memerlukan media air Jadi sistemnya celup brok Jadi untuk karbon printing ini Awalnya ya bahannya semacam kayak stiker Tapi dia tidak ada Maksudnya tidak bisa menempel tanpa media air Jadi dia harus ditaruh, diteruskan air Lalu dicelupkan Jadi seperti itu Maka jadilah seperti ini brok Jadi untuk karbon printing sebenarnya Nggak hanya karbon aja Jadi ada motif-motif lainnya Mungkin batik Itu juga ada brok Jadi seperti itu Untuk harganya sendiri cukup murah ini Atau di tengah-tengah antara harganya Karbon kevlar sama Karbon sticker Jadi seperti itu Kalau untuk saya sendiri Ini seperti pada motor saya Ini untuk calter kopling Sama calter magnet kanan-kiri Berikut Cover rantai atau tutup rantai Ini kena 250 Untuk penggarapannya Ini saya lakukan di Chase Hydrographic Malang Itu memperlukan waktu Sekitar satu mingguan brok Jadi cukup lama Dan kalau mau Karbon printing Semacam ini Media yang ingin kita karbon Itu harus dilepas dulu Dari motornya brok Jadi nggak bisa dalam keadaan Nempel gini Ya kali Apa Motornya mau dijelipin Air semua Jadi harus dilepas dulu Dari motor yang baru Jadi seperti itu Lalu yang terakhir itu Karbon sticker brok Nah karbon sticker Seperti yang saya pakai Pada kenal pot ini brok Ini contohnya karbon sticker Nah ini cukup murah Harganya dibawa Karbon printing yang ini Walaupun murah Ya tampilannya nggak jauh beda Sama yang karbon printing Hanya saja Kalau yang tingkat keawetannya Untuk karbon sticker ini Tidak begitu awet Apalagi kalau berhubungan Dengan media yang panas brok Jadi semacam ini Nah ini 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 karbonnya udah hilang Karena kena panas Jadi seperti itu Itu kelumahnya karbon sticker Makanya mahal Jadi ini Untuk karbon sticker itu Ada berbagai macam brok Ada yang 5D 3D 4D Kalau yang motif seperti ini Atau kilap ini Karbon 5D Jadi seperti itu Jadi harganya cukup murah Tapi kelemahnya Kalau kena panas ya Luntur brok Tapi semisal Apa Untuk media mungkin Kayak gini Ini juga Sekolat karbon juga Ini kalau nggak kena panas ya Termasuk awet Jadi seperti itu Jadi seperti itu brok Antara Perbandingan antara Karbon kevlar Lalu karbon printing Dan akhir Yaitu karbon sticker Karbon Terima kasih telah menonton! Jadi kalau mas brok punya biaya atau dana yang lebih baik pakai karbon kevlar Soalnya dia awet juga Dan kesannya juga lebih tampar maksimal Jadi seperti itu brok Kalau kelas menengah ya Bisa pakai karbon printing seperti ini Kalau kelas bawah lagi Bisa pakai karbon sticker seperti Karbon pada kenal pot ini Atau pada cover bawah ini Atau pada Hager ini Itu kalau saya Oplosan Jadi ada yang pakai karbon printing sama Karbon sticker Jadi seperti brok Mau upgrade ke karbon kevlar Belum Kuat dananya Oke guys Mungkin itu saja Terkait Ngomongin soal karbon Jadi disitu Saya sudah jelaskan Perbandingannya Antara karbon kevlar Lalu karbon printing Dan yang terakhir Karbon sticker Mungkin itu saja Ulasan dari saya Kurang lebihnya Saya mengucapkan Terima kasih Kepada mas bersema Yang sudah sering Nyimak video-video saya Dan yang terakhir Yaitu Terima kasih Goodbye Dan sampai jumpa Di next video Bye bye teman-teman Oke